Badan Narkotika Nasional Pusat berhasil mengungkap dan menggagalkan peredaran narkoba yang diduga jaringan internasional yang dikendalikan oleh seorang napi di LP Merah Mata Banyuasin. Sebanyak 171 kg sabu dan puluhan ribu butir ekstasi termasuk kapsul narkoba jenis baru turut disita. Selain barang bukti narkoba, petugas juga menangkap 3 orang pelaku di lokasi jalur 9 kecamatan Muara Telang, Kebupaten Banyuasin. Badan Narkotika Nasional Pusat berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba dengan jumlah barang bukti cukup besar yakni ratusan kilogram sabu dan puluhan ribu butir ekstasi jaringan internasional yang dikendalikan oleh seorang napi di Lembaga Permasyarakatan Merah Mata Banyuasin. Dalam video amatir, terlihat petugas dari BNN Sumatera Selatan memperlihatkan sejumlah barang bukti narkoba yang cukup banyak mulai dari ratusan kilogram sabu-sabu dan puluhan ribu butir ekstasi di sebuah kapal yang berada di lokasi jalur 9, Kebupaten Banyuasin. Dari penangkapan terhadap dua orang pelaku di TKT Banyuasin, petugas menyita 171 kilogram sabu-sabu, puluhan ribu butir ekstasi termasuk narkoba jenis baru dalam sebuah kapsul. Kepala Bidang Pemberantasan BNN Irjen Arman Depari membenarkan jika BNN Pusat telah berhasil mengungkap peredaran gelap narkoba jaringan internasional yang dikendalikan oleh seorang NAPI LP Merah Mata Daeng Sadir. Merah Palemba Saya ulangi, lembaga pemasarakatan Merah Mata Palemba atas nama Daeng Sadir. Kemudian barang bukti sementara yang kita cita, kita amankan narkoba kurang lebih 171 kilogram kemudian ada pil ekstasi puluhan ribu dan juga ada kapsul MDMA juga puluhan ribu. Nah ini nanti akan kita lakukan pemeriksaan di laboratorium apakah ini termasuk narkoba jenis baru atau NPS. Nah untuk selanjutnya nanti setelah pemeriksaan awal selesai, akan dirilis oleh Pak Kepala Badan Narkotika Nasional di Cawa. Yang jelas kita tetap menggelorakan semangat perang untuk narkoba dan itu tidak akan pernah selesai. Kita harus tetap semangat dan melakukan tugas-tugas kita untuk melindungi masyarakat Indonesia terutama pada generasi diudah. Dari Palembang Sumatera Selatan, reporter Andy Ruskan, kameramen Muhammad Rian, Palembang Baru TV menggabarkan.